selamat menikmati video kali ini kita akan mengunboxing nih shockbacker beban berat ya untuk angkutan tempe khususnya pada umumnya oke kita langsung buka aja ini mereknya ya fast and for use nah ini kita dapat online dengan harga 160 ribuan belum ungkirnya ya nah ini kita pakai ukuran yang 340 nih ini bisa untuk supra Revo nah ini punya saya Revo ya akan dipasang di Revo tahun 2008 oke cuma dapat shockbackernya saja nih seperti ini bentuknya ini berdam kejut bisa memuat nih ukurannya nih untuk beban berat 180-250 kg jadi masing-masing merek ya shockbacker ya dan masing-masing harganya juga ini kita pakai yang eh harga yang rada miring 160 ribuan mungkin merek-merek yang lain yang harganya lebih mahal ada ya banyak ya kembali pada kita masing-masing mau yang mana nah oke sekarang kita bongkar saja ini seperlunya yang perlu dibongkar kita agak pergi ke bengkel karena kita lihat tutorial di YouTube aja ini kita pasang sendiri aja sebelumnya belum pernah pasang shockbacker ya kita sebelumnya kita sebelumnya bawa ke pengkel tapi kita usaha sendiri nih udah coba baru pertama kali ganti shockbacker sendiri nih yang dipakai ini kunci 14 ring pas sama kunci T kita masih lepaskan baut bawah nih kita akan lepaskan dulu baut di kenalbotnya nih sedikit biar bisa untuk melepas shockbacker yang di bagian bawah nih kita nyangkut nih akhirnya kita lepaskan kenalbotnya dulu sedikit untuk membuat longgar ya oke teman-teman sebelumnya sebelum ganti shockbacker ini saya ganti ban tubeless juga ya untuk menambah kekuatan sepedanya sepeda motornya bagian belakang khususnya biar aman untuk membawa beban berat tempe tempe ya menghindari kemungkinan besar ban bocor kempes atau yang lainnya kalau menurut saya ya mending sekalian pakai yang tubeless biar nyaman biar gak was-was atau takut bocor ya oke teman-teman setelah kita otak-atik sendiri akhirnya bisa juga ya kita akalin shockbackernya sudah terpasang yang setengah ini sebelah bautnya belum kita pasang ya seperti ini penampakannya untuk mengganti shockbackernya dan ini alhamdulillah sudah terpasang semua kiri kanan ya begini penampakannya dan ini untuk hasil akhirnya kita akan uji coba dulu dan setelah di uji coba dengan beban berat ya beban sekitar mungkin untuk kedele 60 kg yang sudah di sebagian sudah dikirim ya sebagian lagi kita akan bawa ke pasar pakai keranjang ini bebannya dan alhamdulillah setelah dicoba ntar di akhir video itu beban beratnya terasa lebih ringan ya seperti membal-membal nih kalau orang sini bilang atau apa namanya empuk ya gak bunyi kelotak-kelotak dulunya sebelum ganti beban berat ini pasti bunyi cetak-cetak-cetak tapi sekarang alhamdulillah teratas sih ya jadi mungkin saya ini bekerja dengan baik ini shockbackernya ini oke teman-teman mungkin informasinya sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe and like terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih